assalamualaikum salam rahayu teman teman masak enak kali ini masak rawon ini request dari jengdini dan ada salah satu subscriber ada dua yang request rawon jengdini request rawon tulung agung ini buatkan rawon tulung agung versi mbok midut semoga suka ini indulita banget dengan sambelnya khas sambel mbok midut kalau lagi masak rawon pertama rebus daging 750 gram setelah direbus airnya dibuang dicuci bersih seperti ini ya hasilnya kita cuci bersih seperti ini lalu dipotong-potong sambil kita rebus 2 liter air tutup kita tinggalkan kita tinggalkan untuk kita motong-motong dagingnya dulu nah biasanya kalau rawon itu menggunakan daging sandung lamur atau daging yang banyak gajihnya kok di jawa ya atau lemaknya ini gak dapat yang banyak banget lemaknya tapi ada beberapa nih lumayan lah ya ini 750 gram sudah kita rebus sebentar kita potong-potong potong-potong besarannya sesuaikan dengan selera aja ya ini kira-kira seemplohan setelah dipotong-potong kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih nah dia akan mulai naik ini kita saring yang bagian atasnya seperti ini ya konon ini katanya sih kotorannya apa iya ya jangan-jangan ini bagian enaknya tapi kita buang aja ya cari aman lalu tambahkan 5 lembar daun salam 7 lembar daun jeruk 2 batang serai yang sudah digeprek dan 5 ibu jari lengkuas geprek didihkan sampai empuk kira-kira 45 menit kita siapkan bumbunya ini 4 buah keluar setelah dipecahkan kita keluarkan isinya siram dengan air panas biar lebih empuk setelah itu mari siapkan masukkan 1 jari kunyit 1 ibu jari jahe 7 butir kemiri 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah dan masukkan 1 ibu jari kencur serta keluwaknya kita haluskan nah kali ini menghaluskannya menggunakan Omniblade BL100 ini adalah food processor dengan 4 tingkat mata pisau high-end food processor ini canggih banget nah ini halus ya langsung panaskan sedikit minyak masukkan 7 siung bawang merah kita goreng ya bawang merah irisnya sampai 90% mateng nah ini penting banget supaya nanti masakannya itu sejap enak nagih kita goreng dulu setelah warnanya kuning kecoklatan nah seperti ini baru kita masukkan bumbu halusnya kita tumis kita tumis ini kita kocrekin dulu ya nah ini masuk air nah tugasnya sekarang adalah menumis bumbunya sampai airnya habis dan berminyak nah sampai seperti ini terus di osreng agar nanti rasa masakannya sedap tambahkan daun bawang bagian putihnya satu batang yang sudah diiris-iris tumis lagi sampai daun bawangnya layu ini sudah sangat berminyak tapi terus masuk terus biar sampai wangi ya nah ini lihat nih sudah berminyak kita osreng sebentar lagi ya ini penting banget nih supaya tidak langung nanti ya sudah blebek-blebek airnya makin habis makin berminyak ini agak lama ya membuat berminyak seperti ini ini videonya dicepetin ini saya tambahkan satu sendok teh garam diaduk lagi makin lama makin menyusut dan berminyak matikan kompornya lalu nah ini kita masukkan bumbunya ke dalam daging yang mendidih kita tambahkan air ya supaya kembali menjadi 2 liter ini kan berkurang tuh airnya kira-kira berkurangnya hampir separuh ya nah ini sudah buat tambahkan air lagi kita didihkan lagi jadi ini total kira-kira tetap di 2 liter ya kuahnya tambahkan satu buah tomat iris irisan daun bawang yang bagian hijau lalu biarkan mendidih supaya rasanya kita tutup lagi kita didihkan lagi selama kurang lebih 15 menit nah ya akhirnya seperti ini aromanya sedap banget kita tambahkan penyedap lagi 2 sendok teh garam 1.4 sendok teh micin dan gula biar rasanya jadul ya ini gulanya pakai gula aren atau gula merah 2 sendok makan masuk 1 sendok dulu 1 sendoknya nanti ya di akhir kita biarkan mendidih kita aduk-aduk jangan lupa di tes rasa terlebih dahulu kita masukkan 1 sendok makan lagi gulanya konon gula aren lebih sehat dibanding gula putih nah kita akan tes dulu dagingnya penting banget dagingnya tuh harus empuk sudah empuk gampang di tusuknya coba ini kita urai dulu nah sudah empuk banget tapi jangan hancur juga ya yes eh lompat taburi dengan bawang goreng dan daun bawang kita sisihkan dulu ya kita akan membuat sambelnya nah sambel alam bokmidut ini ya 15 buah cabai rawit dan setengah sendok teh terasi ini kalau saya masak rawon begini sambelnya biar mengimbangi rasa rawonnya biar wendes kita ulek nah karena terasi sudah membawa rasa gurih dan asin ini tidak perlu tambahan bahan lain ya kita ulek saja sampai halus sambel mentah sambel terasi nah sudah halus seperti ini kita sisihkan nah ini terutama kalau rawonnya mau langsung dimakan dadakan ya pakai sambel mentah begini lebih cos nah ini adalah pendamping rawon mari kita racik ya toge kecambah atau toge kecil langsung deh siram dengan rawon yang menjidih atau panas pol ini mantap taburi daun bawang iris bawang merah goreng dan telur asin nah dan sambel terasi ini mbok biasa santap dengan perasan jeruk limau ya biar lebih berkesan rasanya udah gini aja tuh beneran ini enak pakai banget semoga yang request cocok ya kita aduk-aduk dan mari kita santap dengan nasi putih panas wih cos teman-teman demikian resep kali ini selamat masak enak untuk keluarga salam kuliner nusantara and the surrender my news